Halo semuanya, minggu depan Ultraman Dekar akan memasuki episode ke-19 yang kalau ngikutin seri sebelumnya, akan ada Ultraman lama yang muncul dan ngebantu Dekar contohnya Trigger yang dibantu Ultraman 3 dan untuk Dekar, ternyata yang akan muncul nanti adalah Trigger dan Kengo ya yang juga sempat muncul sebelum episode 10 gak terasa emang, sekarang udah memasuki episode 20 yak, sebelumnya Dekar atau Asumi berhasil dijebak Yapul yang mengirimnya ke dimensi lain yang mana itu sudah direncanakan Agams agar dia bisa menjalankan rencananya menghancurkan bumi dengan mudah tanpa gangguan dari Dekar terungkap ya, kalau Asumi dikirim Yapul ke luar angkasa dimana tampak bumi masih dihinggapi Kuba Suvia dan nanti dia akan melawan Galatron di bulan bersama Trigger langsung aja kita breakdown preview Ultraman Dekar episode 19 scene pertama, tampak Ultraman Dekar yang color timernya masih berkedip tiba-tiba ada di luar angkasa kemungkinan ini kejadian tepat setelah Yapul menangkapnya di episode 18 melihat Dekar yang ada di luar bumi mirip momen di episode pertama ya waktu itu Asumi baru pertama kali berubah jadi Ultraman Dekar dan sebenarnya dia ingin menyerang King Suvia yang sayangnya itu gagal sejak itu belum ada satupun orang atau alien yang bisa keluar masuk bumi ya kecuali Kengo dan Carmilla dengan kartu Suvia selanjutnya ada scene yang paling menarik bisa dipastikan ini ada di permukaan bulan dimana ada markas TPU atau mungkin salah satu cabangnya yang ada di luar angkasa dan kalau dilihat dari bentuknya ini sangat mirip markas Super Guard yang ada di Ultraman Dina ya fans Dina udah pasti sadar lah ternyata bukan cuma di bumi dan Mars Suvia juga ada di bulan dan mungkin orang-orang disana juga udah jadi korban ya karena sejak bumi di isolasi kubat Suvia komunikasi mereka juga terputus mau masuk atau keluar termasuk dari bulan dan yang lebih menarik lagi adalah ada beberapa robot disana pertama ada King Yoh robot dari alien pedan ada legionoid robot pasukan Belial dan ada tangan robot yang sangat mirip tangan Rudian robot dari planet emas yang muncul di Ultraman X dan terakhir ada Galatron Mark II yang nanti akan dilawan Dekar dan Trigger ya belum tau kenapa mereka bisa ada disana kemungkinan sih ada hubungannya dengan Suvia scene selanjutnya menunjukkan Asumi yang melawan beberapa orang dengan kostum TPU artinya mereka juga anggota TPU yang mungkin udah dikontrol oleh Suvia hingga bantuan pun datang dari King Goh yang menembakkan bola api kemungkinan dengan Hyper Kijeton dan ini momen kerennya untuk melawan para Suvia Asumi dan King Goh akhirnya berubah jadi Dekar dan Trigger Human Size untuk Dekar sih udah pernah ya kalau Trigger ini kalau gak salah pertama kali King Goh juga sempat salto gitu sebelum berubah keren sih cuman belum tau apa alasan King Goh bisa datang ke bulan terakhir kali kan dia pergi dengan Carmilla yang membawa energi Dargon dan Hewdram lanjut akhirnya Galaturn Mark II bangkit dan dilawan Ultraman Dekar Dynamic Tap dan Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity yang adalah final form mereka masing-masing dan Trigger juga memakai Dual Sword lagi ya dengan mode Trigger karena emang pedang itu punya King Goh ya dikasih feature Yuzare tapi bisa juga sih ya kalau Dekar memakai Shield Caliber dan Dual Sword Trigger memakai Glitter Blade dan Circle Arms jadi dua-duanya memakai dua pedang gitu untuk musuhnya Galaturn Mark II rasanya gak berat-berat amat lah ya apalagi disini Dekar dan Trigger udah pakai final formnya ngelawan Megalozoa aja mereka udah lumayan kompak semoga aja nanti vaksinya dibikin sekeren pas ngelawan Megalozoa oke guys itu dia pembahasan preview Ultraman Dekar episode 19 ada pendapat atau koreksi tuliskan aja di bawah subscribe kalau yang belum dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax